Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Tapi setelah alam ini ada, kita didikti oleh keadaannya barang yang sudah ada Nah, Nabi itu orang yang paling rata didikti oleh keadaannya barang yang sudah ada Jadi misalnya ini, Banyu yang ditunjukkan tidak ada, saya tidak ada Perasaannya Nabi adalah pengiraan Banyu tanpa materi Akhirnya Nabi Musa bisa mengetuk Banyu ke waktu yang keras Nabi Muhammad bisa mengetuk Banyu sampai di sini Orang Nabi itu ada, mayoran, mayoran yang ada dandang besar Eh Ruhin memang, sampai di sampil, sampai di sikil Sikil berduis, orang harapan ini tidak ada di situ Mustafai tidak ada di situ Ini di Fuad, ini di Fuad saja lu Jadi Nabi kalau ada yang tukang juga, saya juga ada sikilnya Nabi ini anak perso, sikil berduis itu tidak apa-apa Ini kelima Terus jadi Nabi lucu, Nabi siapa lucu? Kumpama kemuni, ya tetap terus Karena Dewi Nabi itu entropsi Jadi barang yang tidak wujud saja bisa Jadi Nabi itu beda Ya Mas Yur tadi kayak Tadi apa, dandangi Jabir tadi Ada buka, orang yang buka Ya terus di sitopi Yang itu yang pengembangan itu, atau pengembangan itu Yang itu, yang itu pengembangan itu Yang itu, yang itu pengembangan itu Yang itu, yang itu, yang itu Yang itu, orang alam ini di bawah perintahnya Yang itu, kalau di Jidah, di Mekah itu ada wad Yang itu, ada wad Ada Mecid, ini Mecid Sajarotan Mecid Sajarotan ceritanya Nabi Badai-kodil hajat Karena Mekah itu, apa Padang Pasir, tidak ada wisi Wad itu, kemudian itu Terus, itu, rini Falthafat, dua pohon, iltifaf terjadi satu terus nabi bisa kotil hajat disitu nggak bisa dilihat orang lain bareng nabi whisper yukon balik ini tempatnya masing-masing jadi alam itu dalam kendalinya jadi alam itu benar-benar di bawah kendalinya Allah termasuk yang nggak wujud bisa diwujudkan saat itu juga ya tapi masalah itu kan nggak nabi akhirnya berteori ya nabi juga bokon teori nabi pas perang badar perang badar orang islam mau telung atas telulas orang keaferi bu sebuah orang perangku semua kalah nabi sholatnya masyurum sholatnya tambah semua tambah mereka kalah nabi mau sholat dilapuri ini pun sedulang kas mentuntas nih musta kalah nabi santai dongannya itu lucu nabi Allahumma ya Allah intuhlik hadil iso balam korbat badal yau mon kusti wong balaku paringi kalah tapi resikonin jenengan radi pengiran singkroh nabjinan pengiranmu balaku tak ada gue jenen kalah nabisin darani jenengan pengiran leren jenen radi pengiran wes rano singkroh nabjinan pengeiran wes bariku nabi senyum senyum ya lucu abubakar tako ma'at-ma'at kakakaya roswasin jiran bikin senyum gobo itu jibrilis toto toto melok perang cari sini cari lu 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 tenang itu sohabat yang beduwi-beduwi itu gak gak mungkin bodoh ini sohabat beduwi-beduwi dan saya bersaksi betul berkali-kali aku pembaca orang kafir dan sebelum pedang saya menyentuh lehernya orang kafir tadi gulunya copok akhirnya menang jadi orang kebabat jibril malah ini ketika perang badar sohabat ngerasa menang dia enggak pengiran digajak salam taketuluhum malah hakinna woha khosalah umbama romaita izromaita wala hakinna woha roma itu orang ngalahnya orang kafir tapi Allah yang ngalahnya itu orang sohabat yang ngadu kulunya kseni piyambak ada orang kafir tapi tak baca sederungi pedang kuduk itu ngeluduh basing itu Syed Abbas Syed Abbas ini itu paman kandungi nabi zaman itu teseh corodohir musrih derek perang noh tinggal cerita Syed Abbas ditawan ditawan senang wanu wong ngelek irang matur ya Rasulullah Abbas itu dalam tawanan saya maka saya harus dapat tebusan tebusannya Abbas itu milik saya jadi Syed Abbas sampai lucu ya Muhammad semangat sing nawan aku wongi putih raih nengenengen orang cahigi akhir-akhir aku takut tenang ke nawan tenang botennya ketemu kulamon betul sakat oba yang disitu tbalam taketuluhum wala hakinna woha khotalah umbama romaita wala hakinna woha roma kuya raso ngalahan orang kafir tapi Allah sehingga lah kayak apa namanya itu tiba sholat santai bareng menang nabi sempat panik sholat bariku santai kok monsantai itu Jibril semuanya tampil ketenangnya menang jadi nabi coba mikir teori nya nabi pengamat nah itu nabi makanya hubungannya Allah dengan nabi itu apa beda khusus kayak nabi Musa yang nabi pernah bagi satu bagian nabi pernah bagi satu bagian pakol ameng kau komentar sorosaki soporo julun uang lanang komentarnya gini hadihi kismatun maurida biha wajwa hadihi utawikiku kismatun bagian maurida kang ora den karab nobihi kelawan iki biha nobihi ini biha ya biha kan kismah apa wajwahi apa ridhani Allah dikomentari bahwa muhammad bagi bagian itu udah adil gak golek ridhani pengiran ketika duka sepontan rela sepontan terus turun nabi-nabi nya tidak duka masih dulu baru itu langsung bisa ngempat langsung yakhamu malasi sopoh Allah musa-musa lakot udhiyah temen-temen diinlarakno sopoh musa biakhtaroklahan lu ya kemina hati banding ini fasabara mengkosabar sopoh musa jadi nabi pernah tersinggung oleh omongan sebagian sohabat buat tersinggung marah langsung redam mergongi ini musa yang mengalami seperti yang saya mengalami bahkan lebih dah dasar yang mau nabi kok di tegfir tau puno grafuran tak ngamik aluh sini sini wong jadi Nabi Muhammad eh semuanya nge-melek setiap melewati bangga Musa di tepir tahu karena dilarani wong tentang ayam kaji Nabi yang kekasih bangeran dilarani wong 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 kalau dilarani wong 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 biasa so CJ wah enggak tahu Sayang itu tahu waktu dilarani wong 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 ini dia perb μας ini di mana kita tidak ada kitab khusus ceritanya para nabi nabi pengeran itu unik seraknya ditiru, unik-unik sawangannya salah jadi benar terus sawangannya benar jadi benar jadi salah jadi nabi Yusuf kan ya normal, orang yang dipenjara secara zalim itu kan normal cari keadilan normal apa itu? normalnya ya bilang ke yang punya otoritas itu dalam kontak dulu ya raja tapi pengeran tersinggung, nabi kok matur makhluk mesti dia matur aku pengeran, jadi nabi khusus itu kayak gue lah, ngelung boleh butir kan pengeran ntar tersinggung caro nabi tersinggung lorok kok ilang makhluk? itu ini ilang pengeran rawakum ribuan tau yang hadis awal bukhari imam bukhari ya yuhaladzina amanu ilang lewangsing iman itaku dia sirakabe wahai ngawak wakul luan ucapkan sirakabe kalau luan pengucapan sadidan kan benar eh soaban di sini pengucapkan benar yuhsihmongkong benar nasopo wa ta'ala lakumari sirakabe akma lakumimberapur ngamal sirakabe karena omongannya benar itu semua akan jadi baik semua kalau Indonesia semua negara kacau kan gara-gara omongannya wang dora benar ada hak, ada fitnah, ada janji palsu, akhir ruwak syaratnya dinyo api itu omongannya sudah benar kabeh seorang kacau luan sadidan seorang kacau luan sadidan lagi yusrih lakum akma lakum lagi semua sistem jadi sehat semua kalau semuanya jujur semuanya baik ya akan baik semua awalnya diwales bodoni ke bodoni sitok tidak bisa, bodoni itu jodohi turunan tidak bisa bodoni sitok seorang sakit bodoni itu harus turunan turunan bodoni misalkan itu selingkuhan bodoni bojumu dia bisa bodoni enggak yuk bujumlah bodoni seorang kuahmu ya bok bodoni bulet pokoknya ber lieber.. bodoni itu udah pulet jadi mulan seharat itu nyapai naon oka kewalan sadidan naon oka kewalan sadidan di yusrih lakum, noko amal ia tak kalah ke lesi yang bisa no puesah wata Allah, ia tidak amal nah iya benar yusrih mokok dari sapa Allah amal lakum, waya kuehfir lannya pura sapa Allah emarlakum baring sirakabeh, bawa gw bura-bawa salah-salah masyarakat ngomongan benar ya salah-salah itu sebuah wabanti sabani wong yuti iku to'at sopaman Allah yang Allah Rasulullah dan utusan ya Allah, fakat faizah mongga teman-teman beja sopaman faizah ni klan beja al-giman kan kebih nalatik semerkulai sopaman, gua yata matelubi yang puncak apa yang dikarat nama ini saat teman-teman yang dikarat nanti ayat paling populer menyangkut amanah ini saat teman-teman yang dikarat nanti itu mentoknya itu ini menawarkan apa yang dikarat nanti apa ini? mentoknya, menawarkan ya bu, bahasa ujian di panturah kembih, yang tahu ngaji, misi dimana ini mentoknya, iya apa yang dikarat nanti, menawarkan sesuatu menawarkan ya bu, kakak itu balik yang dikarat nanti itu jelas mentoknya semua yang tahu ngaji ya bahasa ini menawarkan??? mereka lawan yang dikarat nanti sehingga apelas semoga sampai selesa lagi menirip lah thirty-�i sholawat itu Bahasa ini pengen meritaran yang dalam ngelakoni sholat merasa obisang yang ganjaran watar kihala ninggal ma minal ikh obisang yang sikso Allah pernah menawarkan satu amanat amanat itu sesuatu yang kalau dilakukan untuk ganjaran tidak ditinggal untuk sikso ditawarkan ala samawati yang lembro-pro langit wal artilan bumi wal jibari dan gunung ini menunjukkan anak langit bumi gunung itu seomongan ya faham dari langit kita amanat mimpin dunya buatan gusti bumi itu tak kau ikuwe tak amanat mimpin dunya nak bener tak ganjar nak keliru tak sikso buatan gusti itu satu orang pemimpin wal jibari dan gunung biar kalau kau gambarnya aref itu gawe sopa wa ta'ala fiyaing dalem samawatan aret kabeh fahman yang faham panutkan nani somo tapi kabeh fahabaina mau kau menolak apa samawat aret dan jibar semuanya menolak jadi pemimpin menurut seorang usah ditawani malah golek 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 fahabaina mengkomoh kabeh apa samawat aret dan jibar ayah minna yang tananggung apa kabeh haing amanat wa asfakna lanyo wadi sopok kabeh ehkifna dikesewadi kabeh minya sangking nggawa amanat tapi wahamala lanyo wadi haing amanat sopa alinsanu menurut seorang ditawani malah kepengen jadi pemimpin itu repot menurut semenurutnya api yang menurut semenurutnya tapi ya api yang menurutnya rtw gecker rtw gecker rtw gecker kemukin presidenis wauw gawani menurutnya adamu teg kesehatan bahada ardhiasa usitin pintok noni sama amanat alihing atas sehatan orang raja tawani kok gelom enggak ngasih ngelakonin bulat merga manusia innawisatimren manusia iku karena ada sopok manusia iku lalu man akeh zolimi linafsihi maring awak dewini manusia bimakran prokoro hama lakang nangging sopok manusia manusia itu senangannya menyakiti dirinya sendiri jauh lanter banget gobloki bihi kelawan awak dewini mahaman jadi orang raja mendesak kok dipikir akhirnya ruwet saat ini sebagian kerwetan ini karena banyak sesuatu yang ditanggung Allah tapi kok pikir kok pikir akhirnya ruwet misalnya kalau beda ingat misalnya menyangkut ketahanan pangan ketahanan pangan diatur oleh bulog oke baik namanya ikhtiar tetap baik diatur oleh sistem dagang namanya ikhtiar tetap baik tapi ketika kita ada bulog ada ikhtiar mengira kalau ketahanan pangan itu karena kita tidak tidak seperti itu ketahanan pangan itu kata kunci ini itu pangeran tidak ada hutan, tidak ada pari lama itu diatur kalau ada pari ini apa tapi orang bisa menguji sistem bulog sistem perdagangan tapi orang bisa menguji pangeran itu kurang ajar jadi orang misalnya kita bisa menguji irigasi oke baik jadi ikhtiar tetap baik barang irigasi tersistem kita akan menguji irigasi tetap kata kunci itu pangeran tidak ada hutan karena pangeran tidak ada hutan ya jadi orang itu sudah menguji pangeran itu sudah menguji tidak misalnya ketahanan pangan menteri bulognya apa sistem dagangnya apa lurahnya apa masyarakat apa terus pangeran tidak ada hutan apa saya tidak ada hutan pangeran tidak ada hutan apa ya itu tetap kapan saya alhamdulillah puji saya pangeran jadi itu tidak apa-apa kita menguji sistem bulog tidak apa-apa tapi itu pujian yang kesekian kesekian tetap kata kunci ini yang apa dan ini intiman Mr. Quran yang dekat yang dikatakan yang dikatakan seperti yang tengah hati yang tidak tetap yang dikatakan ada yang dikatakan ini tidak dari presiden yang dikatakan tetap Tunggalkan seperti orang yang atur santri ini, ya orang yang bergerak di hati ini sampai itu pengiran Digerak di hati, menghilangkan bimu, menggunakan ilmu, ya orang roh Dari ini, orang kecekel, pokoknya sementing orang bergerak di hati, saat dia bergerak di hati Ya orang yang bergerak, ya orang bergerak di hati, sepengiranya Nah, anaknya sepengiranya kecekel, saya sebut kemahzharhum fiyakawdihim Ya lah, omongan lainnya, sementing nomor suci pengiranya Ini benar-benar kacik Nabi, kalau mikirnya mau, mikir alam itu semua Mereka nubuah, Nabi itu punya nubuah, orang lainnya Nabi itu orang lainnya mikir, beliau menyaksikan kedekjayaan Allah sepanaku Tidak tahu, misalnya terbang di langit, orang lainnya Nabi bersih, mengerti alam malakut, alam aras Terus Nabi, mungkin nggak? Beras 10 kilo, dipangan 10 euro, mungkin cukup Mereka mungkin, Nabi ngerti kan, mungkin Mereka mungkin kekuasaannya Allah sehingga tenter Batas, tapi enak kue kan, ini nggak rasional ini Beras 10 kilo, kalau dipangan, orang lainnya Ya mesti pantasin yang ngomong-ngonu, tekem yang mau Tapi Nabi juga akan melak-melak ngomong-ngonu Faham, kalau Nabi bersih, kudri Allah yang urater Mereka bareng beras 10 kilo, eh orang lainnya Keimangan Jaber yang terlalu banyak, santai ya Nabi Jaber ya kerempat, ya Tapi Jaber ya kerempat, ya Tapi Jaber ya kerempat, tapi Nabi ya percaya Tapi yang bukti-bukti, ya terbukti bener Nabi Nyatanya cukup Faham ya? Jadi Nabi yang paling parah dari Allah Paling yang kerempat dari Allah Sebenarnya Nabi berperang hontak, ya Mereka mikir hontak, kalau malah Muji-muji salman alaf Ya kalau salman alaf, ya cerdas Ya kalau cerdas, ya kalau cerdas Tapi juga banding, ada kanjeng Jadi Nabi, santai ya Jadi hontak, ya bisa menghentikan Nabi Sufjanci, malah dikepung Akhirnya Nabi sholat, pengiran nggak terima Kekasih dikepung Ada angin, ada buah, ya semuanya Saya mulia, mereka hontak, mereka angin Mereka angin, mereka angin Mereka angin, mereka angin, mereka angin Alhamdulillah, itu pengiran Aku yang nandingi Nabi, itu raja Jadi Nabi itu seunik-unik Tapi aku itu aduk goblok, ini harus bener Jadi ini buduh, itu bener Orang sama kesehatan, kita harus dicap pengiran Innahuqana, galuman, jauhlah Jadi kita buduh sesuai rencana Tuhan Sebenarnya santai Ya sudah usah dilangi, ya sudah biasa Itu status kita, itu identitas kita Biasalah Jadi pengiran ini mau Misalnya aku yang nonton sistem apa saja Tetap kata kuncinya aku yang pengiran Misalnya ekonomi buah, ini-ini Sama gempa nggak apa Karena pengiran selalu ada di dalam manusia Aku bayangkan, misalnya Aamin Tuman Fisama Ayyaksifabhikumul Ardo Kau ini mau ngerosok aman di bumi Soalnya bumi setiap saat dikosfuh, dihancurkan Dikelem, nanti-nanti Fa'idah hiyatamur Terus bumi itu melumer Jadi di antara yang dileng, di awan yang koran Sama di dalam surat tabar Aamin Tuman Fisama Ayyaksifabhikumul Ardo Fa'idah hiyatamur Isawai bumi itu tak lumerno Mungkin kalau saat ini Likwifaks Likwifaks Jadi pengiran itu bayangkan Bumi isawai tak lumerno Terus kue tenggelam Khosfu itu tengg isawai Senajan itu ini bumi baik-baik saja Tapi potensifanya itu Ayyaksifabhikumul Ardo Fa'idah hiyatamu Aamin Tuman Fisama Terus pengiran itu Terus pengiran masalah rizki Tapi ngeleng namanya Isawai aman hadal ladzi arzukukum Saya ini pengiran saya ngekik rizki ku Tapi suatu saat ini In amsaka rizki Isawai rizki ku ditahan Saya ini bumi baik-baik saja Air baik-baik saja Tapi na'awah ngersakno Kul aro'aitum in asbahama hukum Ghauran famayyaktikum Bima'imma Ini isawai bumi setiap saat tak tarik banget Jadi orang malanya sering mau surat tabar Potensi yang akan kita alami Merga bumi di desain pengiran itu Sepancen Apa Kita'um muhtalifat Ini itu Boten-boten Implisit Memang eksplisit Sorry Jadi desain bumi itu Nak caro Qur'an Ini itu jelas Wafil arti kita'um muhtajawirat Bumi itu dibikin dari sekian lem Lempeng Dan lempengan ini semuanya potensi khusfu Makanya disebut Ayyaksifabhikumul Ardo Fa'idah hiyatamu Bumi ini potensi khusfu Semuanya melumer Tamur itu Ma'oran itu melumer Karena orang halimu mesti dipengairan Karena tahu potensi bumi ini melumer Ini juga ini meletih Ini juga jikungan Ini juga senam bareng Senam sehat Senam jantung Misalnya jantungnya sehat Terus Kena likuifaksinya Semuanya Ini Maksudnya Ini Maksudnya Tenggak Sampai Yang Tenggak 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 Dia Tenggak pemimpin tapi jaluk jadi pemimpin itu ambil awal ini disesor munafektor merkewesoraiso gue bisa tapi ngomong-ngomong Raiso ngaku Raiso tetap disepukur oleh pengenalan tapi itu ada jujur, ada ada apa? jadi misalnya aku ngomong-ngomong jadi presiden atau aku ngomong-ngomong jadi dosen jadi Kiai itu fair aku ngomong kiai ngomong sakit dan Dani Santri tapi dibuatkan sakit jamin berarti kan ada jujur ya ngomong presiden ngomong saya hanya ketua pemerintahan tidak menjamin segalanya baik-baik saja cuma kita usaha semampunya tetap ada jujur kita mau ngomong-ngomong kan enggak wabah dihakun yang harus ngomong-ngomong dihakun yang harus ngelak nyala nge-liobar sak ngomong-ngomong, itu ngomong-ngomong, kenapa? ini benar sih Dinali, Dinali itu orang pinter itu Abu Bakar mimpin itu negara stabil, Umar mimpin negara stabil hingga cerita pas ahli konflik, konflik dari maaf, ya seol konfliknya ya ada orang yang kurang ajar takoh, ya amiral muminin bisa dipimpin Abu Bakar orang-orang pukaran konflik ini seolahnya dengan pimpin kok kacau gak? Dinali jawabnya santai, Abu Bakar pas mimpin itu rakyatnya abek-abek kayak aku pas aku mimpin rakyatnya kayak kue akhirnya menengah banget, emang ke lo, umi gue di wangnya takoh, cangkemban aku harus dijawabannya, misalnya, jaman bangun kok wabek? lah muridnya aku, jaman jiran kok enak, lah muridnya kue hahaha itu aja bulet nih, serau sanggono kan, pokoknya seikiki serau sekita nyongkok kita itu udah, eh, ngaji-ngaji begini, kayak pula nih ngaji ber, wis, rau sambe, ngur, ngwaji wapi kabe, sole kabe, demen kecewa semoga ngaji, sampai, wis, berbulet, bulet, bulet, nangis, bulet, nangis, bulet, nangis, bulet juga, karena, kenapa ngaji rado malah, ala sambung, malah mañana apa Allah enggakác itu keboto maska ada di sana lebih fundamental sul anatomy dan meng Salvini atau di alami filsenya ilmu改abankah alamanata yang amanat Al-Mu'minin menentukan dan mereka tidak menjelaskan mereka tidak menjelaskan mereka tidak menjelaskan mereka tidak menjelaskan misalnya mereka ada anak di Wesley yang penduk dan di Wesley dikali mereka dan dikali anaknya tidak cukup sebulan tidak kirimkan Rp. 1 juta mana mungkin Rp. 1 juta cukup saya seperti anak kuliah anakmu beling uang Rp. 1 juta, anaknya mereka juga berdua, mereka juga berdua kadang di Wesley Rp. 1 juta mereka juga berdua, mereka juga berdua sekarang mereka berdua ada 28 hari yang tidak pakai uang kamu, mana mungkin bahasa cukupi itu benar karena uang itu saya juga sombong, saya masih berdua zaman bapak suka, bapak itu tidak mengirimkan saya duit, ini tidak seperti duit ya, pokoknya saya saja yang cukup itu, yang cukup itu yang cukup itu, duit itu, yang rohmati Allah tetap cukup yang cukup itu, duit itu yang rohmati Allah tetap cukup coba, saya mulai dua yang mau buju, saya kurang mengajar saya kan biasa, buju itu tidak cukup itu, saya kabar ngomong untung kalau rp. 1 juta ini ngomongan itu saya tidak cukupi buju, saya saja ya, pemerintah saya melarasi sudah jujur, saya saja buju kamu, misalnya 1 bulan 10 juta lah, terus saya mau ini cukup, bagaimana cukup? 10 juta orang cukup untuk itu saya juga artis-artis saya belajar yang mau saya tidak terus saya mau ini cukup itu coba misalnya 10 juta terbukti cukup tetap karena Allah yaitu buju murah diparingi lorong corong diparingi lorong, gagal ginjal ada artinya tidak tidak ada duit 10 juta? tidak ada kan? buju murah seperti 1 bulan tapi pengirahan diparingi gagal ginjal cuci darah diparingi, cukup tidak? tidak cukup, tetap secara yang cukup namun, benar bapak orang saya cukup, saya tidak dapat melarasi yang lain sudah dilarasi kalau di sini sudah selalu mungkin itu tidak lakukit aku akan gampang lagi jadi bapak saya semua, duit itu sudah cukup, jadi saya tidak ada juga karena itu itu duit tapi pengirahan itu kalau saya sangat buju, saya harus mirip saya jangan lakukti itu saya hanya buju, saya tidak mau saya saja mau bicarakan saya tidak tahu saya tidak berpengheran sedamai sekolah itu seperti yang teori bukanlah yang bulat bukanlah seorang nabi, rawali, orang kiai mencoba tiru menurut saya juga menurut saya saya tidak bisa mencukupi anak saya tidak bisa mencukupi sehingga karena ada duit sepuluh juta misalnya jantungnya jantungnya tidak ada gunanya menurut saya itu duit saya tidak bisa mencukupi saya juga berbahaya saya berbahaya saya berbahaya saya tidak salah di sepuluh perkara saya tidak yakin yang mencukupi semua masalah kita namun Allah s.w.t sampai mengaji ini tidak ada mas rana penghiram di sepuluh penghiram karena mereka tidak cukup tidak cukup mereka berpaksa saya tidak akan mencukupi masyur ya Allah jika amal saya tidak layak untuk menggapai rahmatmu maka rahmatmu yang layak menggapai saya jadi amal kita ini tidak cukup saya tidak mencukupi rahmatnya Allah terlalu jauh amal kita terlalu pendek itu tidak akan cukup jika saya tidak layak untuk menggapai rahmatmu jika saya tidak layak untuk menggapai rahmatmu karena tangan saya tidak mencukupi karena tangan saya tidak mencukupi tapi rahmatmu yang layak untuk menggapai saya kita iman karena hidayat Allah kita cukup karena dicukupi kita selamat karena diselamatkan misalnya menyupir terus hati-hati apa yang menggapai hati-hati apa yang menggapai hati-hati kalau orang menggapai hati-hati itu memberi 0, sekian persen dalam keselamatan anda apa yang menggapai hati-hati jubli wong lio bisa tidak hati-hati itu mengendalikan orang lain jawab tidak bisa kan tetap pakai selamat karena Allah yang menggapai iman mereka juga marah ibu cowok paham gak? jadi hati-hati itu mau menyumbang tirang persen tidak ada gunanya jadi hati-hati itu mabrak wongnya apa apa? jadi tidak ada gunanya maka menggapai paham gitu ini pengiraan bayangnya sampai seperti itu surat tabarakat bayangnya bumi itu nanti saya ikuhi untuk rahmat kesempatan ini namun kersani Allah tidak ada iman istighfar bulat-bulatmu istighfar juga sama-sama orang lainnya tentang istiqomah bersolat bang papat yang terlalu ya oleh jadi saya tidak tahu tentang Bukhari nabi yang bersolat itu istighfar bangun terlalu nabi itu ada istighfar satu saya tahu saya tahu kebetulan yang terlalu yang gampang-gampang yang penting istighfar yang mati bang suwengi istighfar nangis saya tahu yang benar malah yang gampang ini kita di Sepura yang mergok Allah bukan karena kita benar di mu'minin berhasil orang lainnya berarti akan berangkat lalu di mata dan yang membeli